Tim hukum tim kampanye daerah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran Provinsi Kepulauan Riau menegaskan bahwa Baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di landmark Welchometu Batam sudah mengantongi izin. Kami sangat menyangkan atas penurunan Baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di landmark Welchometu Batam, sebab Baliho tersebut sudah mengantongi izin, dan bukan asal pasang, kata tim hukum TKD Prabowo-Gibran Kepri, Musrin, Selasa, 2 Januari 2024. Musrin mengaku, izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kota Batam sebagai pemilik lokasi. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 yang diubah dengan PKPU nomor 20 tahun 2023, lanjut Musrin, semua peserta pemilu berhak memasang alat peraga kampanye, APK, dengan syarat memperoleh izin dan mematuhi prinsip keadilan. Jadi tidak ada yang salah dari penempatan Baliho tersebut, karena semuanya sesuai aturan yang berlaku, ungkap Musrin. Musrin mengaku saat ini pihaknya melaporkan Bawaslu ke polisi dengan perkara dugaan perusahaan. Menurutnya, laporan polisi sedang dibuat. Adapun izin pemasangan Baliho Prabowo-Girran Dilan Mark Wercometu Batam berdasarkan surat dari Dinas Cipta Karya dan Tataruang Kota Batam, yang mengeluarkan surat nomor B. 2294-103-12-12-2023 yang ditangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tataruang, Azril Apriansyah pada 27 Desember 2023. Surat ini sebagai balasan dari surat izin peminjaman tempat Wercometu Batam untuk pemasangan Baliho Gemoi yang dari DPD Gerindra Kepri di hari yang sama. Bernomor surat, KR 12-1136-A DPD Gerindra 2023. Sebab sebagai lembaga, Musrin mengungkapkan, Bawaslu Kepri dan Batam seharusnya melibatkan tim Gakumundu dan mematuhi prosedur yang telah ada. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 yang diubah dengan PKPU nomor 20 tahun 2023, semua peserta pemilu berhak memasang alat peraga kampanye, APK, dengan syarat memperoleh izin dan mematuhi prinsip keadilan, Pungkas Musrin.